Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill Public Speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Banyak yang bertanya, apakah untuk memiliki Public Speaking yang keren itu harus punya coach atau cukup otodidak alias belajar sendiri? Itu pertanyaan yang sangat menarik dan jawaban saya bisa dua-duanya. Kamu bisa belajar Public Speaking sendiri ataupun ikut program dengan menggunakan coach yang profesional. Sebelum kamu buat keputusan akan menggunakan cara yang mana, izinkan saya berbagi sudut pandang. Pertanyaan ini mirip-mirip dengan gini, kalau saya mau bodybuilding atau fitness, apakah perlu professional trainer atau latihan sendiri saja? Dua-duanya bisa. Jika kamu latihan sendiri, kamu bisa mengeksplor diri lebih lama, menambah pengetahuan, belajar, dan mengaplikasikan berbagai macam teknik yang kamu lihat dari buku, dari Youtube, maupun media sosial. Kamu juga dapat merasakan dari jatuh, bangun, melakukan percobaan, mengalami kegagalan, hingga cedera di sesi latihan dalam waktu yang cukup panjang sebelum akhirnya menemukan teknik yang pas. Tapi, kamu juga bisa memilih menggunakan professional trainer yang sudah terbukti berhasil punya six-pack dan bentuk tubuh yang oke, yang sudah berpengalaman, dan telah mencetak banyak orang berhasil seperti dirinya, sehingga latihannya efektif, hasilnya maksimal. Jadi, ini cuma masalah pilihan saja. Kenapa dengan certified professional trainer latihan menjadi lebih efektif? Karena dari awal latihan, kamu sudah belajar dengan teknik yang benar. Latihanmu sudah terprogram dengan baik, mulai dengan apa, metodenya gimana, berakhirnya dengan apa, itu selalu ada review tentang apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa yang perlu ditingkatkan. Selalu ada feedback yang membangun dalam setiap sesi latihan. Program pemenuhan nutrisi untuk mendukung keberhasilan program juga akan berjalan baik, karena ada yang membimbing. Ketika bingung, bisa konsultasi, supaya tidak melakukan kesalahan. Ketika kita mulai males-malesan latihan, ada partner yang menjadi penyemangat dan mengingatkan kita akan goals kita. Dan karena kita sudah keluar uang, kita pun lebih komitmen dengan latihan. Kita tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, namun juga pada profesional trainer itu juga. Karena program dan waktu yang sudah disepakati harus berjalan. Pun hal ini berlaku sama jika kita menggunakan jasa sertifat trainer, ataupun trainer untuk public speaking. Coba tanya deh kepada mereka yang berhasil program pembentukan tubuhnya. Pasti menggunakan jasa personal trainer. Silahkan perhatikan, orang-orang sukses di seluruh dunia, sebagian besar dari mereka memiliki pelatih. Nah kenapa sih punya pelatih itu penting? Sederhananya gini, pelatih adalah orang. Yang secara ilmu, pengalaman skill dan sikap mental itu sudah terbukti. Dengan bimbingan dia, belajar dan latihan akan efektif. Semua orang sukses di dunia memiliki yang namanya mentor atau coach, atau pelatih, atau apapun namanya itu. Lihat, pesepak bola, Cristiano Ronaldo punya tuh pelatih. Kembalap, sekelas Valentino Rossi punya pelatih. Petenis legendaris seperti Arthur Ashe pun punya pelatih. Pebisnis sukses di seluruh dunia punya bisnis coach. Bahkan, mantan-mantan Presiden Amerika itu, kalau mau naik panggung, mau pidato, mau bicara, itu ada public speaking coachnya. Nah saya, seorang public speaking coach yang sudah tersertifikasi punya pengalaman lebih dari 15 tahun, sampai hari ini masih punya mentor. Saya masih terus meningkatkan diri, masih terus belajar. Kenapa? Pertama, karena gak ada satupun orang yang mampu menilai diri sendiri secara objektif. Betul kan? Kita selalu butuh orang lain untuk melakukannya. Kedua, pelatih adalah orang yang mampu mengambil jarak untuk menilai kita secara objektif. Ketiga, untuk maju dan berkembang, kamu perlu latihan dan selalu ada umpan balik. Nah ini peran mentor atau pelatih? Tapi kan, di mentoring sama coach gak gratis alias bayar. Pasti akan ada alesan, aduh saya gak punya uang. Harganya mahal, saya punya kesibukan lain. Oke, saya setuju dengan kamu. Tapi semua kembali kepada seberapa gerget kamu itu mau meningkatkan diri dan sukses. Pembelajar hebat. Setiap kita itu pasti punya kebutuhan lain yang mendesak. Tapi disini saya ingin menyampaikan bahwa jika pekat kita kuat, kita bisa berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selama tidak putus asa dan menyerah. Jika kamu tertarik ikut program coaching public speaking di CoachPrim Academy, tapi gak punya uang, silahkan diskusikan dengan kami. Apa kendala kamu? Kami bantu solusinya. Ini serius. Bahkan, banyak program kami gratis kok. Sudah sejak pandemi 2020, kami melaksanakan program gratis berkualitas sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari CoachPrim Academy. Yang pesertanya sudah menjangkau ribuan orang dari Sabang sampai Merauke. Tapi banyak juga akhirnya yang termotivasi melanjutkan ke program premium yang berbayar untuk terus mengasah keahliannya. Tidak pernah ada paksaan. Semuanya pilihan. Program khusus kami memampukan peserta untuk mahir berbicara dengan 16 teknik rahasia dan hypnospeaking. Program khusus ini telah membantu banyak orang meningkatkan level percaya diri dan kemampuan komunikasi berpengaruhnya. Sehingga dapat membantu meningkatkan karir, bisnis, hubungan interpersonal, bahkan penghasilan. Oh iya, jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, terkait program premium dari CoachPrim Academy, silakan menghubungi nomor telepon yang ada pada deskripsi. Ayo semangat meningkatkan diri menjadi pembicara, handal dan mahal tanpa nanti, menunda hanya akan memperlambat diri untuk berkembang. Fakta menunjukkan, semakin menunda, semakin tidak terbeli. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat karena itu tidak pernah ada. Buat keputusan sekarang, segalanya akan mengikuti. Semoga Tuhan berikan jalan. Salam hebat! Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, baru kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putus Uriat Maja, pamit undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri, menjadi pembicara, handal, dan mahal. Terima kasih telah menonton!